Bismillahirrohmanirrohim Di kesempatan kita kali ini, kami akan menyampaikan suatu ilmu pengasian yang sangat dasyat untuk membuat hati mantan Anda menjadi luluh, rindu berat, selalu ingat Anda terus-menerus, dan juga setiap hari dia akan memikirkan Anda. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silakan menulis kobil2 pada kolom komentar di bawah video ini. Dan sebelum dilanjutkan, kami minta dukungan dari Anda untuk subscribe terlebih dahulu, supaya Anda semua tidak ketinggalan video selanjutnya. Dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala tujuannya, diberikan reseka yang berlimpah, serta mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, doa pengasian ini banyak orang yang sudah membuktikan, dan memang terbukti sangat manjur sekali, tepat mengenai hati mantan Anda, dan juga sangat mudah untuk diamalkan oleh siapa saja, tanpa puasa dan tanpa dirakat. Supaya Anda semua tidak menimbulkan kesalahpahaman, simak terus video ini hingga selesai, agar Anda benar-benar mengerti dengan apa yang telah kami sampaikan. Baiklah, langsung saja, berikut ini kami jelaskan tata caranya yang harus Anda lakukan. Setiap kali Anda selesai surat fardu, bacalah doa berikut ini sebanyak tujuh kali. Sebelum Anda membaca doanya, khususkan terlebih dahulu bacaan Al-Fatihah tiga kali pada nama mantan Anda, terakhir berdoalah kepada Allah tentang tujuan Anda. Ada pun bacaan ayatnya, yang harus Anda amalkan adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim Robbi latadarni Fardau wa'anta khairul warithin Saya ulangi Amalkanlah ilmu pengasian ini dengan yakin dan dengan kesungguhan hati Anda Maka, atas izin dari Allah, mantan Anda akan menelpon Anda, luluh hatinya pada Anda, sehingga dia menjadi kangen dan mengingat Anda terus-menerus, dan hingga pada akhirnya dia akan mendatangi Anda untuk mengajak kembali. Silahkan untuk mengamalkan doa pengasian ini Saya doakan semoga Anda berhasil dan bisa mendapatkan hati sang mantan yang telah Anda sayangi Sekian amalan yang kami sampaikan hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih